Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan Bapak Prahidno Di channel Prahidno Berbagi Nah pada Tahun baru ini Tahun Mewasuki tahun baru Yaitu bertepatan dengan Memasuki semester 2 Tahun pelajaran 2021 2021 Baik Mari kita Sebelum Belajar Mari kita berdoa dulu Kita awali dengan bacaan basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik anak-anak Adik-adik Bapak, Ibu Orang tua, siswa Dan para guru Disini Kita akan Belajar Melanjutkan ya Pembelajaran tema Untuk kelas 6 SDMI Kita memasuki Tema 6 Ya Baik Pada waktu yang lalu Kita sudah belajar tentang Tema 6 Subtema 1 Pembelajaran 1 Nah kita lanjutkan dengan Nah kita lanjutkan dengan Pembelajaran Subtema 1 Pembelajaran 2 Ya Baik Mari kita Belajar Ya Kita belajar bersama Nah Nah pada Tema 6 Ya Semester 1 Eh Semester 2 Maaf Pembelajaran 2 Subtema 1 Kita akan belajar Ya Mengenai Intinya adalah Mengenai Cinta Lingkungan Ya Bagaimana Kita Hidup Ini Harus Mencintai Lingkungan Juga Ya Lingkungan Sekitar Nah Disini Perhatikan Pada Pembelajaran 2 Disini Terlihat Ya Beberapa Orang Ya Ini Adalah Anak Ya Siti Ini keluarganya Ibu Dan Bapaknya Ini Dari gambar Ini Kalian Tahu Ya Mereka Sedang Melakukan Apa Ya Baik Mari Kita Baca Dulu Ya Apa Dari Gambar Ini Isinya Siti Dan Keluarga Sebagai Warga Masyarakat Yang Baik Selalu Membuang Sampah Pada Tempatnya Siti Dan Keluarga Sangat Peduli Dengan Lingkungan Rumahnya Ya Di Depan Rumah Siti Dipasang Tempat Sampah Ya Di Tempat Ada Tempat Sampahnya Kemudian Untuk Sampah Ini Dibagi Dua Ya Tempatnya Ada Dua Untuk Sampah Basah Maupun Sampah Kering Orang Orang Lewat Di Depan Rumah Siti Pun Boleh Membuang Sampah Di Tempat Sampah Itu Ya Disediakan Untuk Keluarga Siti Dan Untuk Orang Di Sekitarnya Agar Membiasakan Membuang Sampah Pada Tempatnya Banyak Perilaku Yang dapat Kita Perbuat Untuk Peduli Lingkungan Lingkungan Yang bersih Asri Dan Sehat Merupakan Jembatan Bagi Masyarakatnya Untuk Hidup Sejahtera Ya Bacalah Bacaan Berikut Ini Nah Ini Di bawah Ini Kita Akan Mempelajari Tentang Sebuah Kampung Namanya Kampung Rawajati Baik Kita Simak Apa Isinya Dari Bacaan Ini Di Kampung Hijau Rawajati Selain Peduli Untuk Membuat Lingkungan Hijau Oleh Tanaman Terlihat Juga Kesadaran Warga Yang Cukup Tinggi Untuk Andil Terhadap Pengelolaan Sampah Dengan Bijak Sebuah Sentra Pengumpulan Sampah Disediakan Di area Kampung Untuk Menampung Aneka Sampah Rumah Tangga Para Ibu Turut Andil Dengan Memisahkan Sampah Dapur Seperti Kulit Bawang Batang Sayuran Kulit Buah Dan Kulit Telur Kemudian Dikumpulkan Disentra Bersama Dengan Sampah Kebun Sampuran Sampah Dapur Dan Sampah Kebun Dari Warga Kemudian Diolah Menjadi Kompos Setiap Warga Diperbolehkan Mengambil Kompos Untuk Penyubur Tanaman Kita Kita Teruskan Halaman Berikutnya Halaman 8 Ini Apa Yang Dilakukan Warga Kampung Rawajati Terhadap Sampah Konsumsi Sampah Konsumsi Ada Yang Berupa Sampah Organik Sampah Organik Adalah Sampah Yang Berasal Dari Sisa Makhluk Hidup Yang Terdapat Di Alam Seperti Tumbuhan Dan Hewan Serta Berbagai Hasil Olahannya Sehingga Dapat Terurai Secara Alami Sampah Organik Termasuk Sampah Yang Ramah Lingkungan Di Kampung Rawajati Tidak Akan Ditemukan Gunungan Sampah Sisa Makanan Yang Menimbulkan Aroma Tidak Sedap Mengapa Demikian Beberapa Warga Memiliki Lubang Biopori Atau Lubang Resapan Di Halaman Rumah Sampah Sisa Makanan Tiap Hari Dituang Kedalam Lubang Biopori Dan Dibiarkan Membusuk Disana Ketika Kelak Membusuk Sampah Sampah Tersebut Akan Menjadi Penyubur Tanah Di Sekitarnya Ada Juga Sampah Konsumsi Berupa Sampah Anorganik Anorganik Yaitu Sampah Yang Tidak Akan Dapat Terurai Oleh Bakteri Secara Alami Beberapa Contoh Sampah Anorganik Adalah Sampah Sampah Plastik Yang Kita Gunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Seperti Botol Kemasan Plastik Botol Kaca Besi Serta Barang-barang Tak Terpakai Lainnya Warga Rawajati Memiliki Bank Sampah Sebagai Tempat Menyetorkan Sampah-sampah Jenis Ini Setiap Minggu Sampah Yang Terkumpul Di sentra Diambil Oleh Beberapa Pengepul Untuk Dibawa Ketempat Pengolahan Akhir Pengelolaan Bank Sampah Bank Sampah Mengeluarkan Daftar Harga Beli Untuk Tiap Kilogram Sampah Yang Disetorkan Warga Semakin Banyak Warga Menyetorkan Sampah Tentu Semakin Bertambah Pula Saldo Tabungan Sampahnya Selain Mengurai Selain Mengurangi Tumpukan Sampah Warga Pun Senang Karena Memperoleh Manfaat Dan Keuntungan Berupa Uang Dari Sampah Yang Dihasilkannya Bahkan Beberapa Anak Memiliki Tabungan Sampahnya Sendiri Mereka Berlomba Mengumpulkan Botol Dan Kemasan Plastik Untuk Menambah Saldo Tabungan Sebagian Dari Sampah Anorganik Juga Dikumpulkan Warga Untuk Diolah Menjadi Aneka Kerajinan Yang Bernilai Jual Contohnya Vas Bunga Alas Gelas Dompet Serta Tas Dirangkai Cantik Dari Aneka Botol Plastik Dan Kemasan Bekas Kegiatan Ini Dilakukan Oleh Beberapa Ibu Di Waktu Luang Mereka Mengisi Waktu Mengurangi Tumpukan Sampah Dan Menambah Uang Belanja Tentunya Menjadi Hal Positif Yang Bermanfaat Bagi Warga Dan Lingkungannya Nah Ini Dari Bacaan Tadi Kampung Rawat Jati Nah Kita Akan Berlatih Apa Mengisinya Jawablah Pertanyaan Berikut Dengan Benar Ayo Berlatih Apa Judul Ya Apa Judul Bacaan Di Atas Nah Apa Judulnya Bacaan Di Atas Ya Kalian Tentu Tadi Udah Ini Ya Udah Baca Judulnya Apa Judulnya Kampung Rawajati Ya Ini Judulnya Apa Judul Bacaan Diatas Kampung Rawajati Apa Kata Kunci Pada Judul Bacaan Diatas Kata Kuncinya Adalah Kampung Rawajati Ya Apa Apa isi Bacaannya Apa isi Bacaannya Di kampung Ini Dengan Judul Kampung Rawajati Isi Bacaannya Apakah Sesuai Dengan Kata Kunci Yang disebut Diatas Sesuai Sesuai Dengan Kata Kunci Yang disebutkan Diatas Kemudian Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Pengelolaan Sampah Bagaimana Pengelolaan Sampah Di Sekitarmu Nah Kalian Tentunya Kalian Bisa Menjawab Masing-masing Sampah Pengelolaan Sampah Di Sekitar Kuk Adalah Sampah Di Daerahku Dikelola Dengan Baik Sampah Di Daerahku Dikelola Dengan Baik Sampah Organik Diolah Menjadi Pupuk Sampah Anorganik Diolah Menjadi Barang Kerajinan Seperti Tas Dari Bekas Kemasan Deterjen Ini Jawabannya Jadi Jawabannya Apa Pengelolaan Sampah Di Daerahku Dikelola Dengan Baik Sampah Organik Menjadi Pupuk Sampah Anorganik Dibuat Kerajinan Tangan Gitu Baik Apa Apa Yang Dapat Kamu Lakukan Terhadap Sampah Di Sekitar Rumah Mu Nah Yang Kamu Lakukan Sampah Di Sekitar Rumah Mu Adalah Yang Dapat Dilakukan Di Rumahku Terhadap Sampah Sampah Itu Adalah Mendaur Ulang Mendaur Ulang Artinya Dibuat Sampah Sampah Itu Menjadi Kompos Menjadi Pupuk Dan Dibuat Menjadi Aneka Kerajinan Tangan Misalnya Botol Lakua Bisa Untuk Vas Bunga Terus Itu Limbah Ataupun Plastik Plastik Bekas Kemasan Diterjen Bisa Dibuat Tas Dan Sebagainya Itu Kalian Kalian Pernah Mencoba Pastinya Baik Kita Lanjutkan Ayo Bernyanyi Nyanyikan Lagu Berikut Aku Cinta Lingkungan Ini lagunya Aku Cinta Lingkungan Karya Ciptaan Uli Hariru Sadi Uli Hariru Sadi Ya Ini Biramanya Dua Per Empat Ya Nanda Dasar C Sama Dando Baik Mari kita Baca dulu ya Sairnya Aku cinta Lingkungan Aku cinta Lingkunganku Ku jaga Dan ku sayang Bersama Ayah Ibuku Membersihkan Halamanku Bersihkan Lingkunganku Bersihkan Dari Sampah Ya Ini Kata Ayah Dan Ibuku Anak Yang Pandai Cinta Lingkungan Nah Kita Habis dari ini Kita kembali Kesini Ya Aku Cinta Taman Bunga Kurawat Dan Ku sayang Bersama Ayah Ibuku Menyirami Tanam Bunga Taman Bunga Ya Nah Ini Bersihkan Lingkunganku Bersihkan Dari Sampah Ya Kata Ayah Dan Ibuku Anak Yang Pandai Cinta Lingkungan Ya Baik Nah Ini Ini Kali Kita Nyanyikan Bersama Sama Ya Kita Nyanyikan Secara Ini Dulu Tanpa Inggringan Musik Dulu Ya Baik Satu Dua Tiga Aku Cinta Lingkunganku Ku Jaga Dan Ku Sayangi Bersama Ayah Ibuku Membersihkan Halamanku Bersihkan Lingkunganku Bersihkan Dari Sampah Kata Ayah Dan Ibuku Anak Yang Pandai Cinta Lingkungan Aku Cinta Taman Bunga Ku Rawat Dan Ku Sayangi Bersama Ayah Ibuku Menyirami Menyirami Taman Bunga Bersihkan Lingkunganku Bersihkan Dari Sampah Kata Ayah Dan Ibuku Anak Yang Pandai Cinta Lingkungan Nah Itu ya Seperti itu Lagunya ya Nanti Kita Berlatih Lagi Dengan Iringan Musik Ya Baik Supaya Ini Ya Baik Mari kita Teruskan Lagi Nah Apa Isi Lagu Ya Nah Apa Isi Lagu Lagu Tadi Aku Cinta Lingkungan Apa Isi Lagunya Isi Lagunya Adalah Tentang Peduli Lingkungan Bersama Keluarga Ya Tentang Peduli Lingkungan Bersama Keluarga Ya Baik Kemudian Apakah Kamu Menyanyikan Lagu Di atas Sesuai Dengan Interval Lagunya Interval Lagunya Ya Saya Menyanyikan Lagu Di atas Sesuai Dengan Interval Lagunya Ya Apakah Kamu Mengetahui Apa Yang Dimaksud Dengan Interval Lagu Interval Lagu Adalah Sebuah Jarak Antara Nada Satu Ke Nada Lainnya Nah Disebut Interval Lagu Adalah Jarak Nada Satu Dengan Nada Lainnya Itu Namanya Interval Lagu Baik Coba Tuliskan Yang Dimaksud Interval Pada Kolom Di Bawah Ini Ya Nah Interval Lagu Adalah Sebuah Jarak Antara Nada Yang Satu Dengan Nada Yang Lain Ya Baik Kita lanjutkan Peduli lingkungan Terhadap Bersama Keluarga Misalnya Bekerja bersama-sama Membisikkan rumah Sambil Bernyanyi Merupakan Kegiatan Menyenangkan Peduli lingkungan Merupakan Kewajiban Kita Ya Peduli lingkungan Merupakan Kewajiban Kita Dari Anak Remaja Orang tua Hendaknya Sampai Orang tua pun Hendaknya Peduli dengan Lingkungan Ya Baik Kita lanjutkan Ayo Mengamati Nah Ini Ada Ya Dua kelompok Ini Anak Dan ini Orang dewasa Perhatikan Kedua gambar Berikut ini Nah ini Kelompok A Kelompok B Apakah kamu Melihat Adanya perbedaan Pada kedua Gambar tersebut Kelompok ini Dengan ini Tunjukkan perbedaan Gambar di atas Tuliskan pada kolom Di sini Nah di sini Apa bedanya Ya Ini Terjadi perbedaannya Ya Terdapat perbedaan Kedua gambar tersebut Ini gambar ini Gambar A Ya Termasuk gambar Anak-anak Ini gambar Anak-anak Ya Belum Nampak Adanya ciri-ciri Masa puber Jadi ini Ini masih Anak-anak Anak perempuan Pada gambar Belum menunjukkan Ya ini Ya Udara yang besar Anak laki-laki Pada gambar Juga belum Kelihatan Jakunnya Ya Nah Sedangkan Pada gambar B Ini gambar B Ini Termasuk remaja Ya Ini termasuk remaja Ciri-ciri pubernya Sudah nampak Ya Remaja perempuan Gambar sudah menunjukkan Ini Ya Bapak udara Membesar Kemudian pada Anak laki-laki Gambar jod Menunjukkan Jakun Yang Sudah Kelihatan Jakunnya Kemudian Bentuk Bahunya Bidang Ya Nah itu Itu antaranya Nanti Kita belajari Lebih Lebih Khusus Ya Kita ditatap muka Dengan bersama Bapak ibu guru Ya Agar Tidak salah Taksir Ya Baik Kita Yang kedua Taukah kamu Yang dimaksud Masa puber Nah Masa puber Adalah Ya Tahap Masa puber Adalah Tahap Perkembangan Manusia Dimana Pada masa ini Terjadi Perkembangan Organ Reproduksi Ya Kita ulangi lagi Masa puber Masa puber Adalah Masa Perkembangan Manusia Dimana Pada masa ini Terjadi Perkembangan Ya Perkembangan Organ Reproduksi Ya Ini masa puber Jadi Masa Atau tahap Perkembangan manusia Di masa Dimana Terjadi Perkembangan Ya Perkembangan Organ Reproduksi Baik Anak laki-laki Maupun anak perempuan Akan mengalami Masa puber Iya Kedua-duanya Laki-laki Maupun perempuan Akan mengalami Masa puber Apa ciri-ciri Anak laki-laki Dan perempuan Pada masa puber Tuliskan pada Kolom berikut Nah Ini ya Disini Ciri-cirinya Ciri-ciri Masa puber Pada Anak Perempuan Ya Nah Ini secara umum Adalah Ciri-cirinya Tumbuhnya Rambut halus Pada ketiak Dan Laki-lamin Suara Jadi Melengking Bayu udara Membesar Pinggul Membesar Nah Ini ya Ini Cara Garis besar Nah Ciri Puber Anak laki-laki Apa Ya Tumbuhnya Rambut halus Pada ketiak Dan alat Kelamin Suara Jadi Membesar Tumbuh Jakun Ya Jakun Ya Di Di Leher itu Ya Kemudian Tumbuh Kumis Jambang Dan Janggut Ya Janggut Itu Baik Ya ini Nanti kita Pelajari Lebih khusus Ya Bersama Bapak Ibu Guru Ya Karena Jangan sampai Salah Pengertian Baik Nah Sudah Kita Pelajari Ya Nah Apa Yang Sudah Kamu Pelajari Ya Pembelajaran Kali ini Apa Saja Ya Yang Kita Sudah Pelajari Antara Lain Menentukan Judul Ya Apa Menyebutkan Judulnya Kemudian Kata Kuncinya Dari Bacaan Itu Apa Kita Udah Belajari Kemudian Kita Juga Mempelajari Tentang Cara Pengelolaan Sampah Ya Cara Pengelolaan Sampah Kemudian Kita Tadi Juga Sekilas Menyanyikan Lagu Ya Sesuai Interval Lagu Kemudian Yang Terakhir Tadi Ciri Ciri Puber Pada Anak Laki Laki Dan Berem Buan Baik Apakah Kamu Merasa Kesulitan Ya Kalian Tentunya Tidak Merasa Kesulitan Ya Tadi Belajarannya Dan Akan Terus Berlatih Terus Supaya Ada Kemudahan Di dalam Belajar Baik Disini Ya Sudah Kalian Belajari Nah Kalian Nanti Diskusikan Bersama Orang tua Kalian Di rumah Apa Ciri Cirinya Dari Puber Dan Bagaimana Antisipasi Terhadap Ciri Ciri Tersebut Sehingga Kalian Tahu Dan Akan Melaksanakan Hal-hal Yang Positif Ya Baik Untuk itu Ya Semoga Pelajaran Ini Pembelajaran Pembelajaran Tema 6 Sub Tema 1 Sudah Kita Selesaikan Ya Mudah-mudahan Kita Akan Kembali Nanti Pelajari Pembelajaran 3 Di Waktu Yang Akan Datang Ya Baik Demikian Penjelasan Dari Pak Pembelajaran Ya Dengan Channel Prahidun Berbagi Sekian Selamat Belajar Tetap Ya Jaga Protokol Kesehatan Agar Kalian Selalu Selamat Sehat Dan Sukses Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesaikan